Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri mampir ke channel Tinta Nusantara Jangan lupa subscribe agar memperoleh update video terbaru sejarah pejuang di Nusantara Kami akan upload video baru tentang pejuang di Nusantara Jangan lewatkan untuk menonton ia Kisah Syekh Kuro Mahaguru Leluhur Cirebon dan Karawang Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Tul Ain atau Syekh Mursa Hadatilah Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro Yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 M atau 1340 Saka Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang Syekh Kuro adalah penganut Mahzab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rohman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari Putri dari Kigedeng Karawang Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang Yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi Keturunan dari Sayyidina Usman bin Afanra yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rohman dan Syekh Maulana Maskur Untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang Tepatnya ke kecamatan Teluk Jambi, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad Ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang Atau Masjid Agung Karawang sekarang Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari Istrinya pergi ke bagian utara Karawang Tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sekarang Untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah SWT Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan Yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Sebelum meninggal Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya Ingsun titip Masjid Langgar Lan Fakir Miskin Anak Yetim Duwafah Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong Makam Syekh Kuro Karawang dan Makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha Pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19 Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon Untuk mencari makam maha guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang Karawang Diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu Dan beliau memberikan surat pernyataan Putra Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 1.1 Riwayat Syekh Kuro Syekh Kuro menurut Naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama dari Champa Beliau adalah Putra Ulama Besar Perguruan Islam dari Negeri Champa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq Beliau masih ada garis keturunan dari Syekh Jumadil Kubro dan kakeknya Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah Dari garis nasab ibunya yang bernama Diyah Kirana, beliau juga mempunyai nama lain yaitu Syekh Kuro Tul Ain, Syekh Hasanuddin, Syekh Mursa Hadatilah 1.2 Riwayat Keluarga Syekh Ha Kuro Beliau menikah dengan Ratna Sondari Putri dari Kigedeng Karawang dan dikaruniai Putra Syekh Ahmad, 1.3 Nasab Syekh Kuro Nabi Muhammad Rasulullah Soh, Sayyidah Fatimah Azahra Ali Bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadik Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayid Ubaidillah As-Sayid Alwi As-Sayid Muhammad As-Sayid Alwi As-Sayid Ali Khali Kasam As-Sayid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayid Alwi Amil Fakih As-Sayid Abdul Malik Asmat Khan As-Sayid Abdullah As-Sayid Ahmad Jalaluddin As-Sayid Husain Jamaluddin Al-Akbar Diah Kirana Syekh Kuro, Syekh Kuro Tul Ain 1.4 Wafat Syekh Kuro Karawang meninggal dunia Dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Lokasi makam penyebar agama Islam tertua Yang konon lebih dulu dibandingkan wali songo tersebut Berada sekitar 30 km ke wilayah timur laut Dari pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu 2. Sanat Ilmu dan Pendidikan Syekh-Syeh Kuro Syekh Kuro dari kecil dibesarkan Dan dididik oleh ayahanda beliau yaitu Syekh Yusuf Siddiq Seorang ulama besar perguruan Islam dari negeri Champah 2.1 Guru Syekh-Syeh Kuro Syekh Yusuf Siddiq 3 Penerus Syekh 3.1 Anak-anak Syekh Kuro Syekh Ahmad 3.2 Murid-murid Syekh Kuro Syekh Abdul Rohman Syekh Maulana Maskur Nyai Subang Larang Syekh Bentong 4. Perjalanan dakwah Syekh Kuro Sebagian cerita menyatakan bahwa pada tahun 1409 Kaisar Cheng Tu dari dinasti Ming memerintahkan laksamana Haji Sampo Bo Untuk memimpin armada angkatan lautnya dan mengerahkan 63 buah kapal Dengan prajurit yang berjumlah hampir 25.000 orang Untuk menjalin persahabatan dengan kesultanan yang beragama Islam Dalam armada angkatan laut Tiongkok itu rupanya diikut sertakan Syekh Hasanuddin dari Champa untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka Sebab Syekh Hasanuddin adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Champa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih ada garis keturunan dengan Rasulullah So Bahkan menurut sumber lain, garis keturunannya sampai kepada Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali KRW, menantu Rasulullah So Ada pun pasukan angkatan laut Tiongkok pimpinan laksamana Sampo Bo lainnya ditugaskan mengadakan hubungan persahabatan dengan Kigedeng Tapa, Syah Bandar Muara Jati Cirebon Dan sebagai wujud kerjasama itu maka kemudian dibangunlah sebuah menara mercusuar untuk mempermudah dalam mengontrol pelabuhan Muara Jati Meski sempat lama singgah di Cirebon, tidak banyak petilasan Cheng Ho di daerah itu Yang masih bisa dijumpai adalah bekas mercusuar di kawasan Muara Jati Mercusuarnya sendiri roboh pada zaman Belanda Kini satu-satunya landmark justru bangunan modern berupa replika kapal yang dibangun pengusaha Cirebon keturunan Tionghoa Yakni restoran berupa replika kapal Cheng Ho Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malacca Selanjutnya beliau mengadakan kunjungan ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura melalui pelabuhan Muara Jati Kedatangan ulama besar tersebut disambut baik oleh Kigedeng Tapa atau Kigedeng Jumajan Jati Putra Bungsu Prabu Wastu Kancana, Syah Bandar di Cirebon Larang Yang menggantikan Kigedeng Sindang Kasih yang telah wafat Ketika kunjungan berlangsung, masyarakat di setiap daerah yang dikunjungi merasa tertarik dengan ajaran Islam yang dibawah Syekh Kuro Sehingga akhirnya banyak warga yang memeluk Islam Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Syekh Hasanuddin rupanya sangat mencemaskan penguasa pajajaran waktu itu Yaitu Prabu Wastu Kancana atau Prabu Angga Larang yang menganut ajaran Hindu Sehingga beliau diminta agar penyebaran agama tersebut dihentikan Ketika utusan Prabu Angga Larang sampai di pelabuhan Cirebon Maka utusan itu langsung memerintahkan kepada Syekh Kuro untuk segera menghentikan dakwah dan penyebaran agama Islam di pelabuhan Cirebon Agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka oleh B Eliau perintah yang dibawakan oleh utusan dari Raja Pajajaran Prabu Angga Larang itu disetujuinya Dan Syekh Kuro Seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Angga Larang Meskipun dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam ini dilarang Kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam Peristiwa ini sontak sangat disayangkan oleh Kigedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon Karena Kigedeng Tapa sangat ingin berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam Suatu waktu Syekh Kuro pamit kepada Kigedeng Tapa, Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera Sebagai sahabat, Kigedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu Karena Kigedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam Maka Kigedeng Tapa, Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang Nyi Subang Karancang untuk ikut berlayar dan belajar agama Islam bersama Syekh Kuro ke Malaka Setelah beberapa waktu lamanya berada di Malaka Kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah kerajaan Hindu Pajajaran Dan untuk keperluan tersebut, maka telah mempersiapkan dua perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya Termasuk Nyi Subang Larang, sekitar tahun 1418 Masehi Setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa Kemudian memasuki muara Kali Citarum yang pada waktu itu ramai dilayari oleh perahu para pedagang yang memasuki wilayah Pajajaran Selesai menyusuri Kali Citarum ini akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang Kedatangan rombongan ulama besar ini disambut baik oleh petugas Pelabuhan Karawang Dan diizinkan untuk mendirikan musola yang digunakan juga untuk belajar mengaji dan tempat tinggal Lokasinya terletak di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sekarang ini Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran, Hafiz, dan sekaligus kori yang bersuara merdu Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan Urayannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri karena ulama besar ini memang seorang kori yang merdu suaranya Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang kemudian lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro di Pelabuhan Karawang Rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama Tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jatici Rebon Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa Untuk menutup pesan tren Syekh Kuro, namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan Rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesan tren Kuro Dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyai Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat maskawinnya haruslah berupa bintang saketi Yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Makkah Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah masuk Islam Dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada ye Ang menjadi Raja Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa Sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan Bertempat di pesan tren Kuro atau Masjid Agung sekarang Dimana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya Pernikahan di Musola yang senantiasa menganggungkan asma Allah SWT itu memang telah membawa hikmah yang besar Dan Syekh Kuro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi Sebab para putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu Memancarkan sinar iman dan Islam bagi umat di sekitarnya Nyai Subang Larang sebagai istri seorang Raja memang harus berada di Istana Pakuan Pajajaran Dengan tetap memancarkan cahaya Islamnya Ada pun kegiatan pesan tren Kuro yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Karawang Rupanya kurang berkembangnya karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah Kerajaan Pajajaran Hal tersebut rupanya dimaklumi oleh Syekh Kuro Sehingga pengajian di pesan tren agak dikurangi Dan kegiatan di masjid lebih dititik beratkan pada ibadah seperti salat berjamaah Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa Akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rohman dan Syekh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang Tepatnya ke kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad Ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesan tren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari Istrinya pergi ke bagian utara Karawang Tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat usur Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata Diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong Sebelum meninggal dunia Syekh Kuro berwasiat kepada Santri Santrinya berupa Ingsun Titip Masjid Langgar Lan Fakir Miskin Anak Yatim Duwafah Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo Maka masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro Kemudian disempurnakan oleh para ulama dan umat Islam yang modelnya berbentuk joglo Beratap dua limasan Hampir menyerupai Masjid Agung Demak dan Cirebon Pengabdian Syekh Kuro dengan para santri dan para ulama generasi penerusnya adalah Menyalakan pelita Islam Sehingga sinarnya memancar terus di Karawang dan sekitarnya Lima Keteladanan Syekh Kuro Syekh Kuro yang bernama asli Syekh Kuro Tul Ain dikarenakan lidah pribumi yak sulit mengucapkan nama tersebut Maka berubah menjadi Syekh Kuro untuk lebih mudahnya Dan beliau juga adalah seorang yang hafal Al-Quran, Hafiz dan sekaligus Kori yang bersuara merdu Dalam menyampaikan ajaran Islam, Syekh Kuro melakukannya melalui pendekatan yang disebut dakwah bil hikmah Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 16-an Nahal ayat 125 Yang artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan pelajaran yang baik Dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang terbaik Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan Urayannya tentang agama Islam mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan Karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh Pengajian Al-Quran memberikan D, ayat tarik tersendiri Karena ulama besar ini memang seorang Kori yang merdu suaranya Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam Penampilan yang sejuk tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah Hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi pada waktu itu Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam Mengikuti ajaran Syekh Kuro yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya Ternyata, karomah Syekh Kuro yang membuat Prabu Siliwangi masuk Islam Prabu Siliwangi, raja pajajaran yang menikahi Nyai Subanglarang, santriwati Syekh Kuro Yang kelak melahirkan para penyebar Islam di Tanah Sunda Pada zaman dahulu ternyata banyak para pendahulu kita yang menyebarkan agama Islam Salah satunya yaitu Syekh Kuro yang menjadi penyebar dari agama Islam pertama di Tanah Sunda dan yang paling tua Namun, nama Syekh Kuro itu sendiri sangat dikenal banyak orang sampai saat ini Terutama di Tanah Pakuan Sunda tepatnya di daerah Karawang, Jawa Barat Ia dipanggil Syekh Kuro karena merupakan seorang Hafiz Al-Quran sekaligus memiliki karomah dengan suara kori yang sangat merdu Dari kata-kata kori, inilah asal-usul Syekh Kuro dipanggil Asal-usul Syekh Kuro, nama asli Syekh Kuro adalah Syekh Kuro Tul Ain atau bisa juga Syekh Hasanuddin Suara kori-nya yang merdu itulah yang membuat ia dipanggil menjadi Syekh Kuro Perannya hampir setara atau sama dengan Sunan Ampel yang meletakkan dasar agama Islam, baik di Majapahit ataupun di Jawa Sayangnya, penyebaran agama Islam yang Syekh Kuro lakukan di Tanah Sunda saat itu ditentang oleh Prabu Anggalarang yang pada saat itu menjadi Raja dari Kerajaan Pajajaran Para penguasa dari Kerajaan Pajajaran juga diutus untuk melakukan pengusiran pada Syekh Kuro serta para pengikutnya Hal itu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Pajajaran yang mulai mengikuti ajaran Syekh Kuro Namun, Syekh Kuro mengatakan bahwa keturunan dari Prabu Anggalarang akan mengikuti jejak mereka dengan masuk ke agama Islam Hal itu terbukti, bahkan keturunan Prabu Anggalarang juga menjadi penyebar dari agama Islam tersebut Karomah yang dimiliki oleh Syekh Kuro adalah mampu melantunkan ayat suci Al-Quran dan ia menurunkan kemampuannya pada para santrinya Tak hanya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran saja tapi ia juga menghafal isi dari Al-Quran tersebut Hal itu sudah menjadi lebih dari benda pusaka Syekh Kuro karena ilmu agama Islam pun menjadi turun-temurun hingga saat ini Prabu Siliwangi yang merupakan anak dari Prabu Angga akhirnya masuk agama Islam karena ia menikah dengan Nyai Subanglarang, Santriwati Syekh Kuro Selain itu, para cucunya pun menjadi para tokoh penting yang juga ikut menyebarkan agama Islam Karomah lainnya dari Syekh Kuro adalah ia membangun Masjid Agung dengan tampilan yang sangat megah Namun, masjid itu berpindah dengan cara gaib ke Gunung Sembung yang lokasinya berada di Cirebon Masjid Agung itu diberi nama Masjid Mangal Mangil Manguk Didirikan pesantren di tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi dan juga masjid yang ada di Pelabuhan Bunut Kertayasa Pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Kuro dan dinamakan Pondok Kuro atau tempatnya belajar atau mempelajari Al-Quran Selain itu, Syekh Kuro tersebut juga memiliki santri yang berjasa banyak dalam penyebaran agama Islam Nama santrinya yaitu Syekh Abdullah Dargom yang juga merupakan salah satu keturunan dari Usman bin Afan Para santri dari Pondok pesantren milik Syekh Kuro pun diberi amanat untuk selalu menyebarkan agama Islam di sekelilingnya misalnya di Karawang Selatan Syekh Kuro bersama putranya Syekh Bentong pernah membuat sumur yang sampai saat ini masih dipakai Makam Syekh Kuro berada di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Karawang, Jawa Barat Menerus penyebaran agama Islam pun dilanjutkan oleh Syekh Bentong Setelah mengetahui bagaimana perjalanan Syekh Kuro, tentu menjadi tahu bagaimana penyebaran ak Ama Islam di masa lampau Walaupun belum diketahui apa saja pusaka Syekh Kuro dari zaman dahulu Namun, apa yang beliau lakukan dari masa lalu memberi dampak yang positif bagi umat Islam Itulah tadi kisah tentang sejarah pejuang di Nusantara Seperti biasanya jika ada kesalahan dalam kisah ini Nama, tempat, dan kejadian kami mohon maaf Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa Sebelum kami akhiri kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak video di channel Youtube Tinta Nusantara Jika ada salah satu dari Anda yang suka dengan sejarah ini silakan Anda share ke teman-teman Anda Sekian saja pertemuan kali ini Di pertemuan berikutnya kami akan membahas lebih banyak tentang sejarah dan makam keramat lainnya Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe dan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!